Halo Sobat Opsi Olahraga, kembali lagi di channel Opsi Olahraga. Channelnya para pecinta olahraga, salam olahraga dan salam sehat untuk kita semua. Berikut berita tentang Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 sukses meraih kemenangan dalam laga uji coba menghadapi Tajikistan U23, selasa tanggal 19 Oktober 2021. Laga ini sendiri tidak ditayangkan oleh PSSI. Bagus kahvi dan tim menang dengan skor 21. Timnas Indonesia dilaporkan langsung memegang kendali permainan sejak minit-minit awal. Namun, justru tuan rumah Tajikistan yang mampu mencetak gol lebih dulu pada menit 5 melalui pemain nomor 10 mereka. Timnas Indonesia U23 asuhan Sinta Eeyong terus berupaya menyamakan kedudukan. Di pertengahan babak pertama, skuad Garuda cenderung mendominasi penguasaan bola. Sayangnya, sejumlah upaya mampu digagalkan barisan pertahanan Tajikistan. Namun, sebuah aksi dari Hanis Sagara sukses menjebol gawang Tajikistan. Gol Hanis tercipta setelah melakukan kombinasi cantik dengan Kanu dan Wutan Sulaiman. Setelah itu laga sempat berjalan cukup keras. Babak pertama pun ditutup dengan skor imbang 1-1. Babak kedua Pada babak kedua, Timnas Indonesia terus berupaya untuk menambah gol. Hasilnya, pada menit 63, Indonesia berhasil mencetak gol melalui striker andalan mereka, Bagus Kahfi. Gol pemain FC Utrecht tersebut tercipta berkat aksi Cianik Wutan Sulaiman yang memberikan umpan terukur untuk Bagus. Selepas gol tersebut, Tuan Rumah Tajikistan berusaha mengekang Indonesia. Gempuran demi gempuran dilakukan, namun pertahanan Indonesia tampil cukup solid. Pergantian pemain pun dilakukan kedua tim di 10 menit akhir laga. Namun, beragam upaya yang dilakukan Tajikistan untuk menjebol gawang Indonesia masih kandas. Skor 1-2 pun bertahan hingga pulih panjang dibunyikan. Timnas Tajikistan harus mengakui kehebatan dari Timnas Indonesia U23 dengan skor 1-2. Timnas Indonesia menang pada agenda uji coba pertama mereka melawan Tajikistan dalam rangka persiapan kualifikasi Piala Asia U23.